Intro Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebu, masyarakat Provinsi Jambi, dimanapun berada, kembali pada siang hari ini, hari Kamis tanggal 29 Desember 2022, kembali saya memberikan informasi bahwa pada siang hari ini, saya berkunjung dan melihat dari dekat secara langsung kunjungan saya yakni ke Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tebu yang hari ini memiliki gedung baru. Informasi yang bisa kami sampaikan bahwa selama ini untuk Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tebu itu hanya menempati gedung yang kecil dan untuk hari ini Alhamdulillah dengan bantuan dana alokasi khusus atau DAK Pemerintahan Pusat, maka untuk Kabupaten Tebu sudah memiliki gedung Perpustakaan dua lantai yang baru dan mudah-mudahan ini merupakan gedung Perpustakaan termegah yang ada di wilayah ini. Informasi yang bisa kami sampaikan bahwa gedung baru untuk Perpustakaan Daerah Kabupaten Tebu ini terdiri dari dua lantai berada di sekitaran Tango Rajo, Kecamatan Tebu Tengah, Kabupaten Tebu dan saya berkesempatan pada siang hari ini untuk hadir dan melihat secara langsung. Terkait ini semuanya, maka pada siang hari ini saya langsung menemui Bapak Kepala Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tebu, Bapak Erianto, dan Alhamdulillah beliau berkenan untuk sekedar ngobrol-ngobrol dan diwawancari. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan. Sebelumnya, admin mengucapkan selamat dan sukses untuk Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tebu yang hari ini sudah memiliki gedung baru, gedung termegah dua lantai yang ada di Kabupaten Tebu. Itu saja, selama siang, sukses selalu untuk negeri, salam. Izin Pak, sementara Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa ke Tebu dan mampir ke kantor sampean. Memang ada selama ini satu ingin mampir ngobrol-ngobrol terkait perpustakaan dan Arsip Daerah ini. Ini sepertinya punya kantor baru ya Pak. Moga cita-cita Pak. Ya, memang di tahun 2022 kita dapat bantuan dan nanti akan berupa bangunan fisik yang sama-sama sudah kita lihat bentuknya dan sesuai dengan perencanaan awal. Dan insya Allah ini sudah siap dan tinggal diresmikan. Nanti kita berharap nanti Pak Bupati, juga Kepala Perpustakaan Nasional bisa menghadiri persemian. Nanti ini lagi kita persiapkan semua dan berangkat persemian. Alhamdulillah, karena memang kita melihat Kabupaten Tebu satu bangunan DAK ini baru satu-satunya yang dapat bantuan dari Perpusnas yang dalam bentuk fisiknya, yaitu di Dinas Perpustakaan Kabupaten Tebu. Kalau untuk Kabupaten Kota lain, belum ada kayaknya Pak? Kabupaten Kota lain ada yang sudah, ada juga yang bakalan dibangun di 2023 ini. Cuman kita termasuk yang memang sudah dikategorikan siap lah untuk menerima ini dan buktinya pun sudah kita kasih ternyata. Nanti kita ambil gambarnya dari luar. Dan ini sepertinya untuk buku-buku sendiri memang serta dengan bangunan ini atau buku lama nih Pak? Buku-buku kita dapat bantuan dari DAK di tahun 2019. Tapi dengan selesainya pembangunan yang sama-sama kita saksikan ini, masih banyak rak-raknya yang lowong, yang kosong, dan ini harus juga diisi. Nanti kami berharap terdapatnya tiap perpustakaan nasional, bisa membantu dalam dana DAK untuk mengisi buku-buku yang darahnya kosong ini. Kemudian kan gini, buku tentunya akan dibaca oleh orang ya Pak ya? Ya. Jadi terkait sudah ada gedung bagus, tempat duduk sepertinya juga sudah bagus-bagus. Ya. Mungkin hebat kepada masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan Pak? Rasa saya karena memang fungsi perpustakaan ini bukan hanya untuk masyarakat, bukan untuk dunia pendidikan saja, termasuk masyarakat umum juga bisa memakai gedung perpustakaan ini, dalam arti perpustakaan daerah ini harus mengajak seluruh lapisan-lapisan masyarakat, ormas, dunia pendidikan, anak-anak, maupun yang sudah sangat membutuhkan perpustakaan ini bisa dilayani di gedung perpustakaan kita yang baru ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Sosess ya Pak. Amin. Oke. Sosessnya. Sosessnya. Sosessnya.